Polri dan TNI memperketat penjagaan perayaan pasca umat Kristiani di sejumlah gereja di Kota Tual. Pengamanan perayaan pasca dilakukan di 17 gereja. Pengamanan perayaan pasca umat Kristiani di Kota Tual dilakukan pada 17 gereja. Jumlah personil yang diturunkan untuk pengamanan jalannya pasca sebanyak 280 yang terdiri dari Brimob 2 Peleton dan TNI Angkatan Darat 2 Peleton. Pengamanan ini dilakukan agar masyarakat dapat merayakan pasca dengan aman. Hal ini disampaikan ke Polres Kota Tual AKBP Al-Faris Patiwail. Untuk gereja protestan, perayaan ibadah pasca akan dipusatkan pada sektor-sektor. Kepolres berharap adanya dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar tercipta suasana yang aman. Bagaimana tadi arahan dari saya maupun Pak Dandi, ini sudah merupakan tugas pokok ya TNI dan Polri untuk menjamin seluruh kegiatan masyarakat tidak terkecuali kegiatan peribadatan itu bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Mungkin di saat ini mungkin ada satu target khusus yang kita lakukan akibat dari beberapa waktu lalu ada aksi terorisme yang beruntung dilakukan di Makassar maupun di Jakarta. Sementara Komandan Kodim 1503, Letkol Mario Noya mengatakan pihaknya menjamin terciptanya kondisi yang aman di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu pihak Kodim juga telah menyediakan pasukan cadangan jika sewaktu-waktu diperlukan. Kami memberikan dukungan kepada Polres, memang bekerja dengan Polres itu sudah merupakan petunjuk dari Komando Atas. Selain petunjuk dari Komando Atas, memang selama ini Kodim 1503 dengan Polres Tual selalu melaksanakan kegiatan bersama dalam melaksanakan pengamanan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Itu tanpa diperintah pun kita laksanakan setiap saat. Jadi dalam kegiatan seperti ini memang kita sudah menyiapkan seperti yang saya sampaikan, dua SST yang sudah melaksanakan kegiatan dari kemarin. Namun memang tetap di Kodim sendiri juga menyiapkan pasukan cadangan. Pasukan cadangan yang siap digerakkan yang berstandby di Makodim. Selain itu yang tadi saya sampaikan bahwa pada daerah-daerah yang jauh yang tidak berada di sini, itu Babinsa dan Babinkan Tikmas itu terlibat langsung untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat ini. Ongenta TV Kalawan melaporkan.